Kalau kita enggak serempak, yang jelas itu pindah-pindah. Tapi nanti dengan keserempaan kita untuk menyemprot dengan drone ini, yang jelas itu enggak mungkin pindah-pindah. Bahkan, hama pun itu bisa mati lah. Total peserta yang ikut programnya Maksitan ini seluas 8 etar. Ini sudah yang kedua kalinya mungkin ya. Dari dulu ini sudah ada peningkatan lebih kurang 50 persen lah. Sebenarnya ketanggapannya itu ini mas, kalau pakai drone yang jelas itu dibandingkan dengan manual. Yang jelas hasilnya lebih merata. Sampai itu, biasanya kalau manual itu kan cuma ngabut. Ngabut, itu yang jelas cuma kena daunnya aja. Jadi kurang bisa meresap ke dalam lah. Ke dalam, ketanggapannya itu. Sehingga untuk pertumbuhannya, saya kira lebih baik Maksitan ini ya dibandingkan dengan yang manual tadi. Peningkatan penghasilan itu lebih maksimal. Lebih tinggi Pak Puji ya? Ya, lebih. Ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Selama ini kan petani ini masih mati suruh ya. Kalau ada Pak Puji ini peningkatan petani agak modern gitu. Ya, biasa kalau awal itu tantangan itu biasa. Kemarin itu sama Mas Puji, petani agak hogan. Tapi setelah tahu hasilnya, ya itu katanya Pak Puji ini ketua saya ini, semakin panen kan sampai meningkat amput air gitu. Nah, jadi dengan adanya Maksitan ini, terutama masalah pertumbuhan. Itu saya kira lebih normal lah. Terus di samping itu, Batang itu lebih kokoh. Antinen itu lebih kagul lah dibandingkan dengan yang tidak ikut Maksitan. Sehingga untuk, apa enggak ya? Untuk biasanya kalau 32 itu mudah robo. Ya ada yang ikut Maksitan juga ada, tapi enggak sebesar yang tidak ikut Maksi robohnya itu. Tanaman itu lebih rapat lah, lebih rapat. Artinya anak-anak itu lebih banyak. Dengan adanya penyemprotan dengan drone ini yang dari Maksi, mari kita bersama-sama ikut ya ikut. Dalam harian itu utamanya untuk mencegah hama penyakit. Masalahnya apa? Biasanya kalau suatu cuncuk aja walang sangit. Misalnya ada walang sangit. Kalau kita enggak serempak, yang jelas itu pindah-pindah. Tapi nanti dengan keserempaan kita untuk menyebrot dengan drone ini, yang jelas itu enggak mungkin pindah-pindah. Bahkan hama pun itu bisa mati lah. Nanti enggak pindah-pindah ke tempat yang lainnya. Harapan kami itu. Maksitannya, panennya maksimal, untungnya banyak.